Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat datang para calon seswa SMKNU Ma'ribudus Inilah SMKNU Ma'ribudus Yang gedungnya cukup representatif Dan cukup memadai untuk belajar di sekolah ini Mudah-mudahan pada pagi ini Kalian semua dalam masa pandemi ini Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan bisa mengikuti kegiatan MPLS Dari awal hingga akhir Perkenalkan nama saya Pak Bambang Rusmanto Yang selama ini mengajar bimbingan dan counseling Perlu kalian ketahui bahwa Kalian sekolah disini harus tahu Apa tuh SMKNU Ma'ribudus ini Oleh karena itu pada kesempatan ini Saya akan memberikan materi Dengan topik pengenalan lingkungan sekolah Khususnya sekolah SMKNU Ma'ribudus Anak-anak yang kami banggakan Kalian semua otomatis punya keinginan sekolah disini Dengan memiliki tujuan Maksud dan tujuan kalian paling tidak harus jelas Kalian gak usah pusing Karena disini adalah tempatnya Untuk belajar Mencari ilmu Bahkan pengetahuan Keterampilan Dan yang lebih khususnya adalah Untuk mencari Lombongan kerja Tapi perlu kalian ketahui bahwa disini Kalian Kalian paling tidak harus tahu Visi dan misi sekolah SMKNU Ma'ribudus Visi-misi Visi sekolah SMKNU Ma'ribudus Disini Yang jelas disini adalah Sekolah menengah kejuruan Nahdlatul ulama yang berwawasan global Ya itu visinya Sehingga sekolah ini Dilihat dari visinya Ini adalah Akan membuat siswa itu Bisa Ya menjadi terkenal Ketingkat nasional Maupun Tingkat Internasional Kemudian Misinya Misi sekolah SMKNU Ma'ribudus Disini Yang ada beberapa Yang pertama adalah Menyenggarakan pembelajaran Yang berasaskan Alisunah Waljamah Nah yang pertama Dari misi itu Yang mungkin Dari MTS Gak masalah Tapi yang dari SMP Kemungkinan memang butuh penyesuaian Ya disini memang Sekolah yang berwawasan Alisunah Wajah Ma'ah Minimal Sekolah kalian disini Bisa menerapkan Agama Ya Agama dengan baik Kemudian misi yang kedua Membentuk sikap Yang beraklakul karimah Ya Beraklakul karimah Sehingga kalian paling tidak memiliki Sikap Ya nanti Kalian dibentuk Menjadi Sesua yang memiliki Sikap Sikap Yang Bermunya Punya aklak Ya Sikap yang Bisa dilihat Orang lain Beda dengan Sekolah-sekolah lain Kemudian yang ketiga Misi yang ketiga adalah Menghasilkan Lulusan Yang kompeten Dengan Berbasis Religius Sosial Dan Berbedaya Industri Disinilah Yang membedakan Sekolah SMK Inmaributus Dengan sekolah lain Ya Disini memang Paling tidak Ya Dengan misi ini Siswa Kalian nanti Paling tidak akan Mendapatkan Kesempatan Kalian semua akan Dipekali Untuk mendapatkan Ilmu Pengetahuan Dan keterampilan Ya Sehingga Dari awal Dari siswa Sampai nanti Lulus pun akan Diberhatikan Ya Kemudian mempunyai Karakter Karakter yang tinggi Dan mempunyai Budaya Budaya industri Yang Bagus Ya Jadi disini Nanti Kalian itu Di Jalur Mungkin Ya Kalau jalan Nanti lewat jalur hijau Ya Jalur hijau disini ada Nanti Siswa Kalau jalan lewat Jalur hijau Yang sudah ditetapkan Dari cat Hijau itu Ya Itu Kemudian Kalian Paling tidak Nanti Mendapatkan Bekal Menjadi karakter Dan Mendapatkan Suatu Kesempatan Untuk Memperoleh Suatu pekerjaan Sesuai dengan Minat Kalian Di Industri Nah itu Untuk misi Yang ketiga Yang ketiga Dan itulah Yang ada Disini Visi Misi SMK NU Ma'ri Putus Yang menjadikan Bahan Ya Pemikiran Kalian Nanti Seandainya Sudah Mendapat Ya Kalian sudah Tetapkan Menjadi Sesua SMK NU Ma'ri Putus Paling tidak Harus Bisa Menerapkan Visi Dan Misi Sekolah SMK NU Ma'ri Putus Kemudian Daripada itu Kalian Paling tidak Yang lebih Khusus lagi Kalian Paling tidak Harus Tahu Sehingga Kalian Selama ini Mungkin Ada yang Ragu Ya Ada yang Ragu Kira-kira Saya ini Ngambil Jurusan ini Di sekolah ini Ada jurusan Apa saja Nah Inilah Nanti Perlu kami Sampaikan Untuk Jurusan Atau program Kalian Yang ada Di SMK NU Ma'ri Putus Jurusan Yang pertama Di sini Ada Jurusan Teknik Instalasi Listrik Kalian Nanti Yang Bagi yang Mendaftar Ke Teknik Instalasi Tenaga Listrik Tidak Usah Khawatir Ya Nanti Kalian Jangan Merasa Takut Nanti Apabila Nanti Kalian Nanti Kewaluk Kestrum Kemarin Yang Mendaftar Di awal Itu Merasa Pak Nanti Kalau Saya Ngambil Jurusan Listrik Ini Bagaimana Pak Saya Takut Ada Yang Seperti Itu Nanti Kalian Akan Dibekali Tentang Ilmu Kelistrikan Di situ Nanti akan Dibekali Bagaimana Perawatan Alat-alat Rumah Tangga Kemudian Adanya Perawatan AC Nah Itu Bidang Yang Akan Disampaikan Antara Lain Untuk Teknik Tenaga Listrik Kemudian Prospek Prospek Itu Peluang Kerja Ini Yang Penting Kalian Juga Pikirkan Bahwa Sekolah SMK Itu Beda Dengan SMA Kalau SMK Itu Memang Kalian Paling Tidak Begitu Lulus Itu Punya Pemikiran Untuk Kerja Ya Sebagian Besar SMK Ini Nanti Begitu Lulus Berpikir Untuk Jangka Panjang Yaitu Bekerja Tapi Juga Ada Yang Bisa Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Nah Khusus Untuk Tenaga Listrik Ini Peluang Atau Prospek Kerja Nanti Kalau Sudah Lulus Dari Beberapa Angkatan Pertama Ini Yang Bisa Diterap Di Beberapa Perusahaan Antara Lain Ada Yang Di Jarum PT Pura Ya Kemudian Ada Di PT Pama Politron Kemudian Ada Yang Di PLTU Dan Sebagainya Itu Nanti Kalian Bisa Melihat Ya Di Profil Untuk jurusan Listrik Kemudian Yang Kedua Ini Adalah Jurusan Teknik Otomasi Industri Teknik Teknik Otomasi Industri Disini Itu Program Empat Tahun Beda Dengan Jurusan Yang Lain Kalau Empat Tahun Itu Paling Tidak Butuh Mental Kesiapan Mental Dan Memang Butuh Keyakinan Ya Jangan Sampai Kalian Sudah Terserap Atau Diterima Di Teknik Otomasi Industri Kalian Kendur Ya Minat Kalian Untuk Belajar Di Otomasi Industri Menjadi Kendur Nanti Kalian Akan Di Sana Akan Diajari Bagaimana Pemulgramar Mekanik Mesin Mekanis Mesin Industri Disana Ada Kemudian Juga Peluang Kerja Peluang Kerja Otomasi Industri Juga Dari Awal Sama Dengan Listrik Jadi Ada Yang Kerja Di Seserap Di PT Jarum Di Jabaku Karaba Ya Kemudian Di Beberapa Perusahaan Baik Di Daerah Maupun Di Luar Daerah Ini Otomasi Industri Kemudian Yang Ketiga Itu Adalah Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Nah Selama Ini Masyarakat Nampaknya Masih Punya Pemikiran Bahwa TKR Atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Selama Ini Masih Menjadi Dominan Masih Di Nomor Satukan Nampaknya Masyarakat Seperti Itu Sehingga Dari Awal Peminat Untuk Masuk Jurusan TKR Ini Lebih Lebih Tinggi Ya Disitu Nanti Yang Mengambil Jurusan TKR Ini Akan Dipekali Ya Akan Dipekali Menjadi Tenaga Teknisi Ya Teknisi Untuk Keterampilan Di Bidang Mobil Roda Empat Ya Disana Nangka akan Diajari Demikian pula Bengkelnya Yang Cukup Representatif Ya Tidak Kalah Dengan Jurusan Yang Lain Karena Dari Jurusan Jurusan Sepulah Lain Mereka Akan Tergiur Dengan Jurusan TKR Bahkan Selama Ini Banyak Sepulah Sepulah Lain Yang Datang Ke Sepulah Kita Untuk Mengadakan Kunjungan Ya Kunjungan Jadi Disini Ingin Ngang Suka Uruh Ya Kemudian Ingin Melihat Dari Dekat Bagaimana Nampaknya Sebenarnya Jurusan TKR Seperti Apa Ya Mereka Setelah Melihat Kondisi Di Lapangan Memang Ya Tertarik Dengan Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Peluang Kerja Nah Peluang Kerja Selama Ini Untuk Jurusan TKR Wah Ini Yang Mendominasi Juga Banyak Yang Terserap Pala Aluni Atau Siswa Bahkan Kelas 12 Yang Usianya Sudah 18 Tahun Mereka Akan Akan Tertarik Dan Ingin Mendaftar Ya Dengan Adanya Lowongan Lowongan Pekerjaan Di Berbagai Perusahaan Industri Ya Antara Lain Di PT Jorum PT Pura Ya Juga Ada Kemudian Astra Group Kemudian Ada Yang Di PT Nissan Dan Sebagainya Nah Itu Memang Butuh Ya Istilahnya Memang Menat Mental Yang Cukup Dan Memiliki Keterampilan Serta Sikap Sikap Yang Diinginkan Oleh Perusahaan Kemudian Yang Ke Empat Ke Empat Itu Adalah Teknik Bisnis Sepeda Motor Ya Atau Dikenalnya TBSM Nah Jurusan Ini Memang Banyak Siswa Dan Orang tua Yang Ingin Memiliki Perjalanan Lewangan Atau Kesempatan Bekerja Dengan Cepat Karena Disini TBSM Akan Dibekali Siswa Itu Menjadi Tenaga Teknisi Di Bidang Sepeda Motor Roda Dua Ya Selain Alumni Atau Siswa Itu Nantinya Bisa Bekerja Menjadi Tenaga Teknis Di Beberapa Industri Perusahaan Mereka Juga Bisa Berwira Usaha Dengan Bekal Ilmu Pengetahuan Keterampilan Yang Dimiliki Yaitu TBSM Kemudian Berikutnya Adalah Teknik Promosinan Ya Dari Awal Dulu Awal Pertama Kali Ini Adalah Hanya Dua Durusan Waktu Itu Ya Sejak Berdiri Pada Tanggal 17 Juli 2000 Maaf 19 91 Ini Hanya Ada Dua Jurusan Waktu Itu Sehingga Teknik Pemesinan Adalah Jurusan Yang Pertama Kali Ada Di SMK Inumahir Putus Ini Enggak Usah Enggak Perlu Asing Ya Atau Masyarakat Sudah Mengenal Bahwa Jurusan Pemesinan Disini Enggak Bisa Diragukan Baik Itu Keterampilan Yang Dimiliki Yang Dipekalkan Dari Bapak Ibu Guru Kepada Sesua Maupun Hasil Mereka Sudah Menyerap Dan Bisa Memanfaatkan Ya Dan Bisa Diterima Di Industri Ya Ini Untuk Teknik Pemesinan Nanti Akan Di Ajari Bagaimana Ngefreeze Ya Jadi Ada Teknik Bubut Ngefreeze Kemudian CNC Maupun AutoCAD Enggak Usah Asing Enggak Usah Takut Ya Kalau Enggak Bisa Semua Nanti Akan Diajari Oleh Bapak Ibu Guru Yang Handal Ya Memiliki Suatu Kemampuan Ya Di Bidang Pemesinan Kemudian Untuk Prospek Demikian Pula Teknik Mesin Wah Ini Yang Sangat Luas Jadi Selama Ini Untuk Jurusan Teknik Mesin Ini Mereka Sudah Alumni Sudah Merasakan Tidak Tidak Usah Khawatir Mereka Akan Merasa Kalau Peluang Kerja Jurusan Itu Luar Biasa Bila Dibanding Dengan Jurusan Lain Mereka Bisa Bekerja Di Pertama Yaitu Ada Jarum Ya PT Pusaka Raya Ya Kemudian Ada Yang Di Astra Group Trimitra Jakarta Dan Sebagainya Untuk Selanjutnya Adalah Ya Teknik Pengelasan Nah Inilah Teknik Pengelasan Ya Itu Ada gedungnya Yang Cukup Megah Ya Ada Di Belakang Di Sebelah Barat Ya Di Sana Sudah Ada Gedung Pengelasan Yang Sangat Beda Dengan Sekolah SMK Yang Industri Yang Lain Disini Memang Sudah Disediakan Fasilitas Satu Tempat Itu Untuk Kegiatan Ya Praktek Jadi Siswa akan Mendapatkan Kesempatan Untuk Praktek Satu Satu Ya Jadi Disana Sudah ada Ruangan-ruangan Khusus Untuk Praktek Ini Teknik Kelas Dan Mereka Nanti Atau Kalian Nanti Pada Nantinya Akan Akan Dibekali Bagaimana Atau Kelas Yang Baik Kalian Jangan Merasa Takut Kalau Kelas Itu Enggak Dapat Kesempatan Sehingga Nampaknya Memang Butuh Minat Diri Kalian Yang Jurusan Pengelasan Ini Bisa Mempunyai Suatu Apa Ya Pemikiran Yang Baik Ya Besok Suatu Saat Nanti Memang Banyak Perusahaan Itu Akan Melihat Jurusan Kalian Itu Sesua Yang Sudah Lulus Akan Dilihat Dan Akan Diminati Lalu Beberapa Perusahaan Selama Ini Juga Teknik Pengelasan Itu Memang Sudah Enggak Asing Mereka Sudah Mendapatkan Sempatan Bekerja Di Beberapa Perusahaan Baik Di Daerah Maupun Di Luar Daerah Jadi Mereka Sudah Ada Yang Bekerja Di PT Jarum Terimitra Itu Di Luar Daerah Kemudian Astra Pun Ada Ini Antara Lain Untuk Jurusan Pengelasan Selanjutnya Untuk Jurusan Yang Terakhir Yaitu Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan Atau TKJ Jurusan Ini Biasanya Memang Banyak Yang Diminati Oleh Para Siswa Putri Biasanya Siswa Putri Walaupun Jurusan Yang Lain Seperti Listrik Itu Juga Ada Siswa Putrinya TKJ Ini Adalah Dari Awal Juga Berdiri Ini Memang Tidak Diragukan Tidak Bisa Diragukan Karena Siswa Akan Dibekali Bagaimana Memprogram Merk Komputer Kemudian Siswa Juga Dibekali Untuk Servis Ya Servis Komputer Hardware Maupun Software Ya Dan Disana Nanti Oleh Bapak Ibu Guru Akan Juga Siap Memberikan Pelayanan Membimbing Kalian Mengarahkan Kalian Menjadi Tenaga Tenaga Teknisi Komputer Ya Dan Memang Peluang Juga Peluang Kerja Untuk Teknik Komputer Dan Jaringan Disini Banyak Sudah Mereka Dapatkan Kesempatan Bekerja Di Beberapa Instansi Juga Ya Dan Sebagian Besar Juga Ada Yang Melanjutkan Keperguruan Tinggi Itu Untuk TKJ Ada Yang Juga Kerja Di PT SAMI Ya Di Jebara PT HWI Dan Sebagian Juga Ada Yang Berani Kerja Di Luar Daerah Yaitu Di Asra Serta Juga Trimitra Disana Ada Pun Ya TKJ Gak Bisa Dilakukan Lagi Dan Ini Kesempatan Sama Sama Untuk Bekerja Di Luar Daerah Karena Kalian Semakin Berani Berani Tantangan Kerja Di Luar Daerah Walaupun TKJ Insya Allah Kesempatan Yang Kalian Dapatkan Juga Lebih Tinggi Itu Jurusan Yang Perlu Kalian Ketahui Ada Tujuh Jurusan Di SMK Ilmu Hariputus Kalian Sudah Menempati Mudah-mudahan Kalian Di Tujuh Jurusan Itu Sesuai Dengan Minat Yang Kalian Selain Itu Ada Sarana Prasarana Berbicara Mengenai Sarana Beran Dan Prasarana SMK Inumari Budus Nah Disini Sudah Katanya Orang Banyak SMK Inumari Budus Sudah Terkenal Katanya Termasuk Orang tua Yang Mendaftarkan Orang tua Kalian Yang Mendaftarkan Kemarin Saya Tanya Mengapa Alasan Kepengen Daftar Sekolah Ini Disitu Punya Punya Alasan Karena Sekolah Ini Maju Pak Sekolah Ini gedungnya Baru Tingkat Dan Lain Sebagainya Jadi Sarana Prasarana Cukup Resempensatif Baik Itu Dari Gedung Dari Ruang Kelas Ya Dan Kalian Tau Lapangannya Cukup Luas Ini Ya Kemudian Ada Pohon-pohon Yang sudah Ya Cukup Merindang Ini sebentar lagi Akan Jadi Pohon Yang Untuk Bisa Berteduh Ya Dan Memang Cukup Ya Memenuhi Pesaratan Untuk Belajar Ya Kemudian Sarana Yang ada Disini Memang Selain Gedung Juga Ada Lapangan Tadi Saya sebutkan Lapangan Untuk Kegiatan Ekstra Kalian Ya Nantinya Ada Beberapa Ekstra Yang ada Di SMK Yang Kalian Perlu Mungkin Ya Untuk Meningkatkan Mengembangkan Bakat Kalian Beberapa Ekstra Yang ada Disini Ada Pramuka Itu Wajib Untuk Kelas 10 Nanti Kemudian Ada Ekstra Pencak Silat Ada Ekstra Karate Ada Ekstra Rebana Ada Ekstra Jurnalis Kemudian Bola Foli Dan Ekstra Sepak Bola Ya Ada Laibir Yang Lain Ini Ekstra Yang Ada Di Sekolah Dan Juga Ada Ekstra Tentang Baca Tulis Al-Quran Nah Disini Yang Menjadi Citra Sekolah Kita Nanti Ada 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 Ekstra Dan Mengambil Guru Ngaji Ya Dari Kiai Dari Pondok Yan Bu Putus Ya Biasanya Itu Ngambilnya Disana Sehingga Nanti Jangan Khawatir Ya Dengan Adanya Sarana Prasarana Ini Kalian Menjadi Kendor Patah Semangat Wah Saya Enggak Bisa Bagaimana Saya Ini Jangan Minat Tapi Takut Tidak Bisa Nah Disinilah Tempatnya Wadahnya Ya Untuk Bisa Mengikuti Ya Mengikuti Kegiatan Ekstra Yang ada Di Sekolah NU Mariputus Dan Yang Satu Lagi Yang Tidak Kalah Pentingnya Yaitu Adanya Bursa Kerja Khususus Atau Istilah Dikenal Dengan BKK Disinilah Peranan Yang Kalian Perlu Tahu Disini Bursa Kerja Khususus Akan Memberikan Pelayanan Membimbing Kalian Membekali Kalian Nanti Membekali Siswa Dan Juga Alumni Supaya Siswa Dan Alumni Ini Bisa Terserap Di Dunia Industri Atau Perusahaan Mulai Ya Mulai Kalian Nanti Apa Dibekali Tentang Psikotest Tentang Psikotest Cara Mengerjakan Psikotest Itu Bagaimana Kemudian Nanti Akan Dibekali Wawancara Wawancara Karena Rata-rata Siswa itu Kalau Kandang Istilahnya Kalau Di dalam Itu Berani Ngomong Tapi Di luar Apalagi Di depan Tim Wawancara Industri Melempom Nah Inilah Kelemahan Selama Ini Yang Memang Butuh Pelatihan Kalian Nanti Akan Diajari Kesana Tim Untuk Kegiatan Wawancara Kemudian Selain Wawancara Nanti Akan Kalian Dibekali Tentang Tes Kesehatan Atau Medical Checkup Apa Yang Harus Disiapkan Untuk Mempersiapkan Kegiatan Medical Checkup Nah Itu Nanti Akan Dipekali Bahkan Sampai Kalian Nanti Kalau Sudah Lolos Diterima Di perusahaan Sampai Dihantar Sampai Ke Perusahaan Diserah Terimakan Oleh Kepada Perusahaan Nah Disinilah Pelayanan Bursa Kerja Sampai Sebegitu Jadi Kalian Nggak Usah Khawatir Bahkan Selama Ini Bursa Kerja Khusus Di SMK Inumar Itu Sudah Menggandeng Beberapa Perusahaan Sudah Kerjasama Dengan Beberapa Perusahaan Nggak Usah Ragu Dan Nggak Usah Khawatir Kalian Ya Asal Memang Kalian Itu Tujuan Sekolah Disini Kepingin Kerja Insya Allah Dan Ada Minat Mau Daftar Insya Allah Kalian Akan Bisa Tersalurkan Di Perusahaan Nah Itu Peranan Bursa Kerja Khususus BKK Ya Disini Memang Cukup Ya Membantu Memberikan Pelayanan Siswa Dari Tidak Tahu Ya Kalian Sebagai Siswa Itu Apa Melamar Kerja Sampai Nanti Kalian Diterima Di Perusahaan Sampai Dianter Diserahkan Ke Perusahaan Wah Ini Yang Luar Biasa Makanya Disini Kalau Saya Melihat Seolah Sekolah Kita Itu Adalah Sekolah Yang Terlalu Apa Ya Memberikan Kesempatan Yang Luas Luar Biasa Pada Siswa Siswa Yang Terlalu Memberikan Lebih Nilai Lebih Ya Karena Enggak Ada Sekolah Lain Yang Seperti Sekolah SMK NU Ma'arif Kutus Nah Itulah Beberapa Materi Yang Kami Sampaikan Harapan Saya Disini Memang Anak-anak Yang Baik Ini Yang Saya Banggakan Ini Paling Tidak Kalian Memang Benar-benar Ya Punya Tujuan Yang Murni Tujuan Yang Mulia Sehingga Nanti Pada Akhirnya Kalian Memang Tidak Sia-sia Selama Kalian Sekolah Disini Ya Dari Awal Diterima Sampai Nanti Itu Bisa Diterima Beberapa Perusahaan Jadi Tujuh Jurusan Ini ya Kalian Nanti Akan Mendapat Kesempatan Yang Sama Yaitu Ada Perusahaan Tadi Yang Saya Singgung Ada PT Jarum Kudus Ada Yang Dari PT Astra Group Baik Astra Dayatu Motor Maupun Astra Honda Motor Kemudian Ada yang PT Pusaka Raya Ada yang PT Pama Tambang Di Kalimantan Wah itu Gajinya Tinggi Semaya Tadi Kalau Kalian Memang Semangat Untuk Bisa Bekerja Di Luar Daerah Bahkan Di Luar Jawa Finansial Yang Kalian Dapatkan Gaji Yang Kalian Dapatkan Jauh Lebih Tinggi Mungkin Malah Melebih Dari Bapak Ibu Guru Bahkan Orang Tua Kalian Harapannya Sekolah Ini Seperti Itu Jadi Kalian Dibimbing Dididik Memiliki Suatu Bekal Ilmu Pengetahuan Ya Dan Mempunyai Satu Keterampilan Sehingga Nantinya Memang Bisa Terlaksannya Tapi Semua Itu Memang Perlu Kalian Ketahui Bahwa Semua Itu Pake Aturan Jadi Disini Memang Apalagi Di Masa Pandemi Ini Kalian Juga Harus Tahu Bahwa Kalian Sekolah Disini Juga Tidak Boleh Jangan Lupa Pake Masker Ya Pake Masker Nah Ini Nanti Juga Wajib Ya Kalau Kalian Nanti Misalkan Diberi Kesempatan Untuk Teratap Muka Itu Wajib Setiap Sesuah Maupun Personel guru Bapak Ibu guru Dan Karyawan Wajib Memakai Masker Kemudian Setelah itu Cuci tangan Ya Dan Jaga Juga Ini Kemudian Juga Butuh Pelatihan Pelatihan Bimbingan Dan Lain Sebagainya Sehingga Dari Materi Yang Dapat Kami Sampaikan Kalian Panedak Menjadi Suatu Bekal Ya Menjadi Bekal Dan Nanti Kalian Bisa Terserap Dari Beberapa Perusahaan Demikian Materi Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Disini Kalian Bisa Menjadi Suatu Perhatian Kalian Menjadi Bahan Renungan Ya Dan Pada Akhirnya Kalian Memang Butuh Persiapan Karena Tiga Tahun Dan Empat Tahun Yang Otomasi Industri Ini Butuh Persiapan Mental Yang Benar Dan Butuh Kedisi Penit Yang Tinggi Sehingga Dari Beberapa Perusahaan Ini Tidak Ragu Pada Akhirnya Kalian Juga Bisa Mendapatkan Sempatan Bekerja Di Industri Kemudian Juga Disini Ada Kesempatan Untuk Bisa Kuliah Harapan Saya Dengan Model Mental Yang Kalian Dan Kedisiplinan Yang Tinggi Mudah-mudahan Kalian Semua Bisa Terwujud Apa Yang Kalian Inginkan Selama Menjadi Sesua Dan Kalian Menjadi Alumni Mudah-mudahan Masa Depan Kalian Lebih Cerah Sesuai Dengan Keinginan Dari Beberapa Orang Tua Kalian Yang Mempunyai Keinginan Untuk Menjadikan Anak-anaknya Nasibnya Lebih Tinggi Nasibnya Lebih Baik Ketimbang Orang Tua Itulah 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 Dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Banyak Manfaatnya Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Apabila Ada Suatu Pertanyaan Kekurang Pahaman Kalian Bisa Menghubungi Kepada Saya Atau Bisa Ketemu Langsung Di Ruang BK Nanti Kami Akan Memberikan Pelayanan Yang Puas Dengan Beberapa Bapak Ibu Guru Bimbingan Dan Konseling Antarnya Ada Saya Sendiri Kemudian Ada Bu Felina Pak Surahmat Dan Ada Bu Ana Pak Disitu Ada Empat Guru Bimbingan Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh